Laga yang mempertemukan Indonesia melawan Jepang di semifinal Thomas Cup 2022 sungguh berlangsung dramatis. Pasalnya, penentuan siapa yang lolos ke final Thomas Cup 2022 ditentukan sampai partai kelima. Untungnya, Indonesia memiliki kedalaman sekuat yang luar biasa pada Piala Thomas kali ini. Ini menjadi keuntungan bagi tim Merah Putih. Sebab, kedalaman inilah yang tak dimiliki Jepang. Ya, Indonesia memang berhasil lolos ke final dengan kemenangan 3-2 atas Jepang. Cesar Hiren Rustavito menjadi pahlawan kemenangan tim Merah Putih. Penampilannya di lag kelima, mampu membuat wakil Jepang meti gaya. Menghadapi Kodai Narauka, Cesar tampil tanpa celah. Ia menyelesaikan laga dalam dua game langsung. Pembulu tangkis kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah ini menang dengan skor 21-17 dan 21-11. Pemecah 2-2 Laga Vito ini terasa sangat vital bagi kepentingan tim. Sebab, Indonesia dan Jepang bermain imbang. 2-2 sebelum laga lag kelima ini digelar. Itu terjadi setelah Anthony Ginting dan Kevin Sanjaya dan Muhammad Ahsan berhasil memetik kemenangan. Anthony Ginting menang atas Kento Momota lewat perjuangan 3 set. Ginting menang dengan skor 21-13, 14-21, dan 21-12. Sementara itu, Kevin Sanjaya dan Muhammad Ahsan juga memetik kemenangan penting. Kevin dan Ahsan menang atas ganda putra terbaik Jepang. Ganda putra yang dijuluki kebab ini menang dengan 22-20, 8-21, dan 24-22. Sayangnya, dua kemenangan ini diikuti juga dengan dua kekalahan beruntun. Jonathan Christy dan Fajar Alfian Rian Ardianto gagal menang atas lawan-lawannya. Untung saja, Cesar Hiran dapat menyelesaikan perjuangan dengan baik. Alhasil, Indonesia pun lolos ke final Thomas Cup 2022.